Sorry balik lagi bersama Qt Hari ini IHSG ditutup Melemah 0,8% Ke level 6549 Kalo ngeliat Dari Stochastic nya juga Udah emang dead cross juga sebenernya Yang seremnya Kalo misalnya si IHSG Break kebawah 6488 Soalnya kenapa Kalo misalnya break 6488 Kemungkinan ini juga Bisa dibilang Head and shoulders juga Gitu Jadi kayaknya Si IHSG ini Masih Terdampak oleh sentimen Dari Omikron Yang sudah ada di Indonesia Oke kita lanjut ke Pembahasan saham Pertama ada adro Adro hari ini ditutup hammer Bertanda bagus Candle nya Untuk Resisten terdekat Atau target terdekat itu Masih ada di sekitaran 2130an sebenernya Kalaupun emang dia Terus lanjut kemungkinan Extension 161 Yaitu di sekitaran 2200 menjadi target selanjutnya Untuk si adro Akra 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 kayaknya Besok boleh dibeli lah Cut loss nya ada di 4180 Target nya itu ada di sekitaran 4800 Setelah itu ada Arto Arto kayaknya masih boleh di hold Selama 15300 nya gak tertembus ILS Seperti pembahasan kemarin Kemungkinan kita punya support terdekat di sekitaran 262 BBYB Jadi opening tadi sempat break atas 2710 Terusnya tergerus sama IHSG Makanya dia turun Ke Sekitaran 2630 tutupan Cut loss kita masih sama Seperti di video selanjutnya Bukan selanjutnya sorry Ada di video kemarin Itu cut loss di sekitaran 2550 Semoga dia gak tertembus lah Ke bawah Garis merah 2550 BBYN kita punya support terdekat itu di sekitaran 1065 Jadi boleh ngantri beli lah Di sekitaran ini Cut loss ada di seribuan Terus ada BGTG yang kayaknya belum ada yang enak untuk entry nya Bina break fractal 4190 daily Kemungkinan target selanjutnya ada di sekitaran 4980 sampai 5000an Setelah itu ada BKSW yang kita masih menunggu break ke atas 248 Cut loss ada di 26 Mtech Bullish and Goldfing hari ini Kayaknya boleh dibeli lah Cut loss nya ada di 2190an Ada sorry Itu untuk si Mtech Setelah Mtech Ada ESA ESA hari ini Masih koreksi Setelah Jumat kemarin Posting yang namanya Doji Candle Di sekitaran extension 127 Yaitu di level 550 Kemungkinan kita punya support terdekat itu ada di sekitaran 390 Kalaupun memang dia masih terus koreksi Excel Excel masih cenderung aman Cut loss nya masih cukup jauh di 2910 Target kita ada di sekitaran 3.400 Film Film Ya masih cenderung aman Ntar aja kita bahas ya Ira Kayaknya bisa by if break 2240 Cut loss nya Ada di sekitaran 1965 Boleh dipantau dulu Bisa pakai patokan daily candle Setelah itu ada Jawa Jawa lewat dulu Kalbi Kalbi kita masih menunggu konfirmasi break ke atas 1635 Cut loss ada di 1580 Masih sama kayak Pembahasan kemarin Mari masih boleh di hold lah Cut loss nya masih sama Yaitu di sekitar 468 MPMX Boleh pasang trailing profit di 1120 Jadi dalam arti kata Kalau misalnya dia break ke bawah 1120 Bisa consider untuk taking profit MSIN Belum ada yang enak Lewat dulu Pro dia Masih boleh di hold Sama seperti pembahasan kemarin Selama 1995 nya Nggak tertembus Terusnya SMDR Kan kita sempat Pengen buy if break 1145 Tapi sampai saat ini Belum break-break juga Kayaknya kita tunggu konfirmasi Press action lebih lanjut Jadi kalau misalnya Dia terus turun Kemungkinan support terdekatnya itu Ada di sekitar 980-an Saratoga Saratoga dia break extension 2800 Extension 161 Kalau misalnya masih lanjut Kemungkinan resistance berikutnya Ada di extension 261 Yaitu di 3300 Poise lewat lah Wins Posisinya sih masih cuan Sebenernya di harga-harga sekarang Soalnya kita Sempat Beli di sekitar 162 Terusnya kita update Trailing profit Di 158 Sebenernya Kalau untuk averaging up Kita tunggu break atas 230 aja sekalian Yaudah itu dulu Pembahasan kita hari ini Semoga bermanfaat untuk Trading plan esok Masih ada BKSP Yang Boleh dipantau Excel juga Masih menarik Setelah itu Kalb juga Masih boleh dipantau Konfirmasi break Yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya